Momen bahagia ala-alatas Ibu Tasya Farasha buka kado dari ART, girang meski isinya sederhana. Momen ala-alatas Ibu Nda Tasya Farasha buka kado dari ART-nya. Tampak bahagia meski isinya sederhana, reaksinya langsung banjir pujian. Kejutan ulang tahun untuk ala-alatas atau mama ala masih berlanjut. Setelah diberi surprise oleh ketiga putrinya, Steffi, Tashi Athashia dan Tasya Farasha, kali ini mama ala kembali dibuat bahagia. Ia mendapatkan kado ulang tahun spesial dari asisten rumah tangganya. Momen tersebut terekam hingga mencuri perhatian publik. Meski tak mewah, mama ala tampak begitu antusias saat membuka kado dari ART-nya. Melalui akun media sosial, Ibu Tasya Farasha ini membagikan video singkat saat diberi kado ulang tahun dari para ART di kediaman mewahnya. Mulai dari kado dibungkus rapi hingga kue ulang tahun diterima ala-alatas. Ala-alatas tampak antusias saat membuka kado. Tampak ia membuka bungkusan kertas kado motif batik di depannya. Momen ini menunjukkan keakraban dan hubungan hangat ala-alatas dengan para karyawan di rumah. Setelah membukanya, ala-alatas pun tampak terkejut dengan isinya. Ia melihat ada sebungkus susu coklat favoritnya. Ala-alatas tampak begitu happy. Tak lupa ia berterima kasih kepada ART-nya. Ala-alatas membuka kado tersebut untuk dengan riang gembira. Tak hanya susu, ART-nya juga memberikan barang lain seperti pasta gigi, minyak angin hingga koyo cabai. Tentu saja semua barang tersebut akan berguna setiap harinya. Reaksi ala-alatas yang tulus menunjukkan betapa ia menghargai setiap pemberian, apapun bentuknya. Reaksi antusias yang penuh kehangatan dari ala-alatas itu pun langsung mendapat pujian dari warganet. Banyak yang memuji sikap ala-alatas disebut menghargai pemberian dari ART-nya. Meski mendapat kado sederhana, ala tampak sangat bahagia hingga reaksinya banjir pujian.